Cina dikenal sebagai salah satu negara kreditur atau pemberi utang terbesar di dunia. Nilai pinjaman yang diberikan Cina kepada negara debitur juga terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, total nilai pinjamannya mencapai 170 miliar dolar AS atau setara 2.550 triliun rupiah. Nilai tersebut telah meningkat tiga kali lipat selama satu dekade terakhir. Namun, praktik ini justru menghadapi banyak kritik. Pasalnya, pinjaman dari Cina ke negara berkembang dengan jumlah besar dinilai membuat negara itu harus berjuang mati-matian untuk melunasinya karena mendapatkan tekanan kuat dari Beijing atau dalam kata lain terjebak dalam jebakan utang. Namun, Cina membantah hal tersebut dan menuduh negara barat sengaja mengatakan hal demikian untuk menodai citranya. Cina menyebut, tidak ada satu negara pun yang jatuh ke dalam jebakan utang sebagai akibat pinjaman dari Cina. Kepala Badan Intelijen Luar Negeri Inggris MI6 Richard Moore mengatakan Cina menggunakan strategi jebakan utang untuk mendapatkan pengaruh atas negara lain. Di sisi lain, penelitian Badan Pembangunan Internasional di William & Mary University di AS, AidData, menyebut bahwa setengah pinjaman dari Cina ke negara-negara berkembang tidak dilaporkan dalam statistik utang resmi. Saat ini, tercatat lebih dari 40 negara berpenghasilan rendah dan menengah memiliki utang ke Cina lebih dari 10% PDB mereka. Namun, utang tersebut justru diarahkan ke perusahaan milik negara, bank-bank Cina, usaha patungan, atau lembaga swasta. Prof. Lee Jones di Queen Mary University of London mengatakan, Cina sengaja tidak mempublikasikan catatan pinjaman luar negerinya dan sebagian besar kontraknya untuk mencegah peminjam mengungkapkan isinya. Terima kasih telah menonton!